Hai dari dinas pariwisata juga pakai sepeda ontel juga Pak Jokowi pakai sepeda ontel Bapak Ahok Pak Jokowi, Pak Ahok pernah pernah di bonceng di sini? Pakai gue sendiri waktu aku nomor dari Taman Surapati Oh gitu pakai sepeda bapak-bapak di sini nih Wah ini kita di kawasan kota tua ya dengan Bu siapa nih Bu anak udah lama jualan di sini berapa lama berapa tahun pak dua tahun Bapak dengan Pak siapa Pak Kusna nah gimana nih Pak nih kayaknya hari ini sepi banget ya udah sejak kapan ya sepi begini Oh sejak Corona nah sebelum Corona rame ya di sini dari pagi sampai malam disini tetep rame berarti sejak Corona berarti udah berapa bulan ya sudah dari bulan Maret gitu mungkin ya Nah kalau bandingin sama sebelum Corona nih Bu sekarang jualan Ibu gimana Bu ya turun lah kalau sebelum Corona Ibu bisa jualan sampai berapa Bu kalau seharinya Bu ya bisa bisa dapat lebih 100 dapat ya Nah kalau sekarang nih sejak Corona sehingga Oh bocap bisa turun setengahnya berarti Bu ya ibu jualan dari jam berapa bu pagi pagi dari jam setuju ya jam setuju pagi oh setengah 6 sampai jam berapa bu sorenya walaupun kondisi korona sepi begini jualan tetep sampai malam Bu ya wah ini ada yang bawain sarapan nih spesial nganterin sarapan waduh ini untung ada yang baik nih bawain ini sepi ada yang bawain singkong waduh mantap bener ini singkong diapain namanya nih Pak caca singkong waduh ini kas mana nih iya 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 cas jadul cas Indonesia waduh ini dengan pas apa nih Pak Soeharto mantan presiden mantap ini sekarang mantan presiden sekarang jadi presiden di kota tua presiden ontel waduh itu ontelnya banyak bener tuh itu rakyatnya tuh Pak ini berarti ojek ontel ya modelnya atau khusus wisata wisata ontel ini kemana aja nih kalau ontel ini kalau nggak corona di dalam om oh di dalam situ pawasan pawasan kota tua berhubung korona ya beginilah makannya singkong oh iya iya dulu kalau presiden kan stek ya makanannya stek bisa apalagi itu Pak ini masih ingkong waduh nah ini nih sejak corona nasib presiden kita Pak Soeharto ini jadi makan singkong waduh nah ini mantan 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 kalau ini siapanya nih itu anggota sama ontel sama ontel dengan Pak siapa Pak Lepahi oh iya nah udah lama Pak ini sama 2008 2008 jadi sejak 2008 ada wisata ontel Pak Guyuban wisata kota tua Pak Guyuban wisata kota tua ada ininya ada satu presidennya presiden ontelnya ini untuk wisata dengan naik speda ontel nah ini bisa keliling nih speda ontel ini mangkanya disini aja nih bang oh di dalam ada tapi kan satu aja satu tempat ini aja ya ada tempat mangkal lain lagi gak ada di dalam satu binggu masih bisa di dalam dalam sepeda oh semuanya nih Pak Guyuban ada enam sepeda 36 anggota 36 anggota sebelum corona mereka aktif semua nih jadi gantian aja ya nggak semuanya aktif ya ada yang aktif loh kampung ada sebagian nah katanya tadi presiden presiden gak punya kampung nih bagaimana nah bang ngomong-ngomong nih bang abang gak mau jadi presiden di DKI bang nah ini nih buat siapa aja nih yang pengen jadi presiden pikir-pikir dulu nih kayak Pak Suwarto nih jangankan jadi presiden kontel aja susah nah kan nah ini ini nah kalau kayak gini nih pemikirannya nih bagus banget nih jadi untuk menyadarkan orang-orang nih bang biar orang-orang gak cuma ngerebut kekuasaan bang ya nah tapi justru kita pikirkan nih kita cari makan nih gimana kan gitu ya iya nah bang biasanya bang waktu sebelum corona abang bisa narik sampai berapa kali nih sehari iya adalah kalau buat yang kontrakan keluarga adalah kalau kontrakannya 7 bulan belum bayar dimana ceritanya ini aduh keluarga sini semua anak 9 sini aduh stress lah jadinya tapi kalau kalau dipikir-pikir bisa stress bikin enjoy aja yang penting ada ini nih nah yang penting ada singkong nih iya 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 wah ini ini pesannya nih kalau makanan jadul nih jadul iya makannya gini ya iya pasar baru pasar baru di antar pusat oh iya kenapa tuh dari tahun 77 dari tahun 77 abang jualan es es apa tuh es sirsak kelapa muda wah berarti es buah-buahan ya seger sehat sehat pantesan nih tuh lihat aja badannya tuh alhamdulillah walaupun kantong kering tapi buatan sehat nah itu dia tuh nah ini ini pelajaran juga nih pagi-pagi nih kita semua nih dapat pelajaran lagi nih selain tadi apa kita ini dari mandiri ya enggak ini kausnya mandiri kayak punya Fadipirman siapa Fadipirman ini mandiri nah bang apa namanya kenapa tuh bang dulu dari jualan apa jus buah-buahan terus beralih jadi ini jadi kontel jadi kepengen ini aja tarik kontel kan ojek dulu ojek apa tuh ojek kontel kontel yang sepeda hitam ya nah terus apa kenapa tuh ada ojek kontel wisata ini ceritanya gimana tuh bang pertama kali kontel wisata itu muncul muncul ceritanya musim buka itu istilahnya kita maja museum yang mana oh ya foto-foto wedding terus kemudian nyewa 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 bentuk lah pemuliuban oh makanya kan itu warna-warna sepedanya putih ada biru ada pink ada nah itu jadi berarti pemerintah juga yang memfasilitasi ya zamannya siapa tuh bang masyarakat ini untuk ini wisata kontel ini selama abang menarik kontel pernah gak abang dapat tamu yang abang ini orang terkenal siapa siapa yang paling berkesan bang yang abang bonceng bang nih ini 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 siapa dari penghuyuban ontel juga anggota ontel juga dari dinas pariwisata pakai sepeda ontel Pak Jokowi pakai sepeda ontel Pak Jokowi Pak Hock pernah pernah di bonceng disini makanya gue sendiri waktu aku nomor dari Taman Surapati oh oh gitu pakai sepeda bapak-bapak disini nih aduh nah nih bang mungkin abang mau kasih pesen nih ke Pak Jokowi mungkin apa rindu apa Jokowi rindu dong ini Pak Jokowi nih ontel nih keadanya kejepit ini tolong minta bantuan nah ya kan nih ingat berarti kata-kata aku ini iya iya dari penghuyuban ontel kata tua ini bang abang ada pesen gak buat Pak Jokowi ini ya untuk selalu jaga kesehatannya Pak Jokowi soalnya pekerjaan sekarang kedepannya itu lebih berat yang dihadapi itu musuh yang kelihatan Corona Corona banyak beban di pundak bapak seluruh negara ini mengharapkan apa kepemimpinan bapak yang bijak semoga bisa pulih kembali Indonesia ini terima kasih dengan Pak siapa Bapak Asep Bapak Asep nah ini terima kasih Pak doanya Pak Asep juga Pak Suwarto dan ini teman-teman semua anggota Pak Goyuban ontel di kota tua ini kita mau kasih pesen satu titik pesen kita sama-sama doain biar negara kita ini selalu aman selalu damai biar rakyatnya dimudahkan untuk cari rejeki setuju ya mudah-mudahan dilancarkan bu dagangannya bu ya selamat pak makasih pak ya mudah-mudahan sub indo by broth3rmax